Intro Siapa yang bisa menebak perjalanan hidupnya? Tak seorang pun mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi pada dirinya. Manusia boleh merancang hidupnya, tetapi Tuhan yang akan menentukannya. Hal inilah yang dialami oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andus Joseph Adrianus Naisoi, MM. Ia lahir 70 tahun lalu, tepatnya tanggal 22 September tahun 1952 di Mataloko, Flores. Joseph kecil masuk sekolah rakyat di kampung halamannya pada tahun 1957 dan tamat pada tahun 1963. Selepas sekolah rakyat, ia melanjutkan pendidikan di Ambach School di Mataloko pada tahun 1963 hingga 1967, kemudian melanjutkan sekolah menengah olahraga atas di Ende hingga Tamat. Pada tahun 1975, ia mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Atmajaya, Jakarta dan tamat pada tahun 1981. Sembari kuliah, Joseph menjadi staff pada Center for Strategy and International Studies selama tiga tahun. Di sela-sela kesibukannya di Ibu Kota, ia menyempatkan diri untuk melanjutkan studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta Tahun 1997 hingga tahun 2000. Karir Bapak Joseph Adrianus Nesoi mulai menanjak sejak ia berprofesi dosen di Altri Kehakiman Jakarta tahun 1997 hingga 2007. Sementara, karir legislatifnya dimulai di awal periode reformasi kalau ia diajak oleh Akbar Tanjung untuk menjadi politisi Partai Golkar. Ia pun mengubah arah hidupnya dari seorang akademisi menjadi politisi. Nasib baik memihaknya, Bapak Joseph Adrianus Nesoi terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 hingga 2009. Begitu pula pada periode 2009 hingga 2014. Rupanya dunia politik telah mendara daging dalam dirinya. Momentum pun tiba. Ia mendapat amanat untuk mendampingi Bapak Victor Bungtilulais Kodat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Hasil perolehan suara yang ada, mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Timur memilih pasangan yang berjargon NTT Bangkit, NTT Sejahtera ini sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2018 hingga 2023. Kecemerlangan politik Bapak Joseph Nesoi sama cemerlangnya dalam kehidupan rumah tangganya yang rukun dan harmonis. Ia memiliki istri bernama Maria Francisca Jogo yang setia mendampingi dimanapun ia meniti karirnya. Buah perkawinan mereka, Bapak Joseph dan Mama Maria dikaruniai sepasang buah hati, Alfredo Sebastianussoi dan Justina Josefa Mamossoi. Bapak Joseph Adrianus Nesoi adalah sosok yang bertalenta, politisi olong, pesepak bola, legendnya Persami, serta memiliki suara emas berkarakter dan hingga kini telah menghasilkan beberapa album yang dipublis di kanal Youtubenya. Dalam memaknai hidup, Ia memiliki filosofi hidup Forterter in resuaviter in mondo Tegas menentaskan masalah, ramah dalam penyelesaiannya. Kepala Badan Kepulauan Daerah Provinsi Lusa Tenggara Timur. Badan Kepulauan Daerah Provinsi Lusa Tenggara Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joseph Adrianus Nesoi, Wakil Gubernur Lusa Tenggara Timur yang ke-70. Semoga sukses dan selalu bahagia bersama keluarga. Selamat ulang tahun, Wakil Gubernur Lusa Tenggara Timur, Bapak Joseph Adrianus Nesoi yang ke-70 tahun. Bahagia, senang biasa, dan sehat selalu. Panjang umur, dan semakin jaya. Senang biasa dipergantikan umur yang panjang dan kalunia kesehatan. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanannya. Saya atas nama pemerintah Provinsi Lusa Tenggara Timur, pribadi, dan keluarga, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wakil Gubernur Lusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Randus, Joseph Adrianus Nesoi, yang ke-70, tanggal 22 September 2022. Semoga panjang umur dan selalu diberkati dalam wujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Terima kasih telah menonton!